Kita gak mau juga buangin orang juga sih Kita sebenarnya mulai merasa jerlot itu sangat kuantiti banget sih Jadi kalau Prisa nih gue kenalnya dari dulu temen gue Tessa namanya Terus gue suka main-main Tessa di Pejaten terus Prisa suka main-main gitar gitu Iya 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 gua gak sadar kan gue minum alkohol mulu tuh jadi oke Kalau Abin lu b-boy nih kok salah satu ya Salah satu salah satu yang paling terbaik Dia adalah salah satu yang paling terbaik di masa dia Hari lu di event pas lu belum kesini gue bikin event namanya Fire Cup Dia menang tuh? Enggak Tapi Semanggi menang jadi gue masih inget tuh gak cari Gimplasnya Semanggi Pokoknya gue ternyata terus sepatu gue mental satu gunyuk banget di Fire Cup Iya 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 Itu kenapa berarti tiba-tiba dia ngilang tuh gue Nah kenapa tuh coba ceritain Iya Dari situ gue nge-band kan Susu dari nge-band Bosan nge-band katanya eh gitu-gitu aja Nah gue ketemu dia nih Kita kayak share the same passion Ternyata tuh apa? Gak itu Art Tau berapa tuh? 2008 2008 Tapi pertama kita nge-band dulu ya Ben metal Ben metal Ben metal Ben metal? Iya Ya Dulu kita iya Sama kayak urban lahir 2009 gitu juga 2009 Tapi majalah dulu Iya majalah kan iya Awalnya dari Dreambirds Kalian mau komit untuk kayaknya lucu juga nih kalo fokus Awalnya kan gue kerja di itu ya Di sebuah Di sebuah Clothingan ternama Jakarta Di kawasan tebak Apa tuh? Apa tuh? Yang akan jadi sebuah Gak sudah Enggak bisa kita beep Bisa kita beep Beneran di beep kan ya? Iya Oke Kita ditolak sama toko itu Untuk masuk Mohan juga Mohan ditolak Oh gitu Oh oke Nah terus gue jadi desainer disitu Oke In house Iya Pokoknya kita disuruh bikin desain Berapa dulu? Seratus per bulan Seratus per bulan Terus gak make sense gitu Gak make sense terus kayak Kita mikir kayak Mendingan duitnya buat Kita bikin sendiri gitu Iya Dengan desain segitu banyak Pasti umumnya lebih banyak Iya Terus ya udah Terus dia came up Ya udah begini Cari namanya Udah lama banget kita cari namanya Wah gila itu kayak Ada berhalaman-halaman gitu Itu ada corak-corak gitu Ada apa Namanya apa Oh Gajelas banget ya Black Mules gitu Black up juga ya Ada wolf Wolf loves bunny Terus ada Goti-goti Gitu deh Terus kita dapet nama di embers Kau maksudnya Kau lagi makan nasi goreng gila di Kemang Betul Gue inget banget Kenapa? Kenapa namanya nasi goreng gila Kemang Dulu ada nasi goreng breakdance bukan? Iya Bener Iya Sebelah skepah Sebelah skepah Iya Iya Kita lagi makan Lu bilang Dreambirds Iya kita kan suka Soalnya kita suka banget sama burung Burung hantu Dulu sempet tiara ya Iya sempet tiara Wow Dari di barito Oh iya di barito Oh iya di barito Dari dari situ Habis itu resign kalian Kita udah resign sebelumnya sih Sebelumnya Sebelumnya Gitu Konsepnya jadi apa nih Kalo untuk Dreambirds What's the concept behind the brand? Gitu 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 Terus kita gak ngikutin culture Streetwear Yang kita banget tuh kan Art Gitu Kita emang painter dari awal Jadi kita pengen represent produknya tuh Akhirnya kita ganti namanya jadi Artwear Itu adopsi dari streetwear Yang kita masukin rasa Gitu 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 namanya Artwear Jadi awal awalnya menarik nih Dia di streetwear kalo gak ada di kulturnya Malu aja gitu Malu aja gitu Sama dengan kita Sama dengan kita Berarti mereka stay true to themselves Iya Itu yang gua suka Kalo term Artwear apakah emang ada Di luar juga ada apakali This actually we coined That term In here Karin yang mulai duluan tuh Artwear Menurut gua disini sih Kita awalnya namanya tuh Bukan karena liat dimana-mana sih ya Iya Kayak namain aja gitu Tadi kita tuh kayak Kita streetwear Tapi kayak Enggak Terus kita gambar Ya udah Artwear Iya Masuk banget juga sih Iya Iya Sampai waktu kita baru Mulai-mulai bikin clothing ini juga Kita kan pasti udah Kita denger Dreambirds lah Salah satu top dogs Iya Beneran 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 Itu juga sempet liat Instagram Yang gua suka tuh Ada satu post dari kalian Yang di setiap kota tuh Ada militannya gitu loh Itu menurut gua Streeting-nya gitu ya Itu menurut gua Streeting-nya gitu ya Call them birdies ya Birdies Itu emang di semua Kalau kalian distribusi sekarang Di seluruh Indonesia Apa fokus ke online Atau toko Kira sama ada yang online sih Online Tapi kita ada titip juga Kayak di Madura Bali Di konsimen ya Consimen aja sih Tapi nggak Kenceng Kenceng juga Paling kenceng di Bali Bali Di Madura juga Bali di mana Histori Makassar Kita dulu sempet terus Udah nggak Bandung tadinya ada di Wormhole Tahu nggak lu Oranghole store dia kayak Suka masukin brand-brand Street tour kayak Huff gitu Cuma kita kurang Jadi kita di Paling fokus sih Ditetap Jakarta nomor 1 Masih oke supporter-nya Roots-nya Masih di Jakarta Masih Ternyata juga Tokonya udah buka tuh kok Di Lawless Deket sebelahnya Lawless Oh gitu Public culture Setelah Lawless Kalau Lawless di kiri Setelah aja berarti Setelahnya 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 Iya 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 Nah kalau Momen untuk Kan Dulu Yang gue dengeri Kalau Antrian mereka ini gila selalu Gila Antrian ini gila Sampai punya reseller Banyak sekali Nah Kalian Ada nggak Momen spesial apa Yang Paling kita sih Akhirnya kita karena Melakuin ini Jadi Apakah ikutan besar apa Atau ada desain apa Nah Metode apa gitu Kayaknya lebih ke build up gitu deh Jadi awalnya ya Gitu Kayak pertama kita Kita yang pertama jual limited edition kan Iya Terus kita numbering Kaos tuh ada numberingnya Terus nggak bakal rilis lagi Jadi kayak Very limited Gitu kan Plus Freebiesnya banyak banget juga Kita dulu Sama ini Proses Jadi kalau Yang lain kan Dia cuma foto jadinya Kalau kita tuh bener-bener Karena kita punya bengkel Jadi dari nol Bener-bener Dari gambar Abis gambar Nanti kita print ke Film Poker semua tuh Kita rekam gitu Jadi pas mereka beli barangnya tuh Kayak Ada ceritanya Kayak Nike Boleh juga Kalau Nike kan Setiap release 4 tuh Ada Istrinya Ada ceritanya Each piece has a story Each piece has a name as well Iya Wah kita juga suka Nama-namain Nama-namain Produknya Produknya Ada ceritanya gitu Misalnya ada tokoh kartun Si tokoh kartunnya Kayak hidup gitu Dibikin Kayak storynya Tentang si Kayak Kayak Lumi Tunes gitu Tapi kita bikin Di kaos Nah karakternya kita taruh Di kaos Namanya siapa dulu John C ya John C Kayak gitu Maka kayaknya Attracted to that Gitu dulu ya Attracted to that Iya Oh Attracted Kayak Salah kayu Kalau industri Clothingan kan Sekarangnya udah Meledak udah gede banget nih Kalau menurut kalian Gimana nih pendapat Industri sekarang Yang oke-nya apa Yang kurangnya apa Terus kan kalau anak-anak zaman sekarang kan Ada beberapa dari mereka yang Cara pikirnya Kalau brand gue masuk good step Gue oke nih Padahal kan belum tentu Penjualannya oke Bisa aja yang masuk jack road Kami bisa ratusan juta Lima hari Kalau untuk dream brand sendiri Pathnya apa nih Rootnya Kalau menurut Haruskah masuk good step Nah yang menurut kita tuh Itu lebih ke segmen marketnya aja sih Jadi belum tentu yang Di good step itu Quality nya lebih bagus Daripada jack road Itu gak ngaruh juga Jadi kayak lebih Pilihan aja sih Image nya mau kayak gimana Gitu Kayak Dan aku sebenernya Perawat banget sih Sama local brand Sekarang udah berkembang banget Kayak Dari segi fashion Dan everything gitu So Walaupun kempet Teasing nya juga jadi Jadi Bincang banget Cang banget Tapi kayak Ya Kitanya harus lebih giat lagi Aja ya Cari inspirasi Dari motivasi terus Dari motivasi Iya So Kalau dari kita sih Kita gak memilih Good step Atau jack road Atau apa Dan kita juga gak ngejudge Kayak Kalau di good step Berarti lebih keren brandnya Atau gimana Itu lebih ke Business Thinking nya aja Mau marketnya kemana Dan dreamers Gimana 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 Sebenernya kita kemana aja sih Yang penting Orang senengan produk Yang penting cuan deh Yang penting cuan Betul Iya kan Iya Saya mau mohan Yang penting cuan Betul 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 Udududududududu Karena yang gue tangkap sama Bian Di saat kita awal-awal mau nyebur di Bazar activation kayak Market Museum Kayak Bright spot sama Jakarta Stickers Day Itu jadi concern utama kita Ini akan Mempengaruhi market kita gak ya Ternyata kita 3 tahun ikut jackpot Tidak terbukti Alhamdulillah orang tetep beli middle up nya masih beli middle up tetep beli brand gue jadi kalo ada orang yang nganggap mirip tentang jaklot sih tergantung brand lu bener tapi kalo untuk bazar yang masih kita sukain sih kalo gue pribadi jakarta sneakers day sih fresh banget kalo as a brand ada gak adjustment buat kalian yang misalnya eh brand gue pernah dipake public figure apa atau kita pernah dapet di highlight sama tv apa atau iya misalnya yang kayak gitu gitu ada gak achievement-achievement nya dream birds kita pernah masuk kompas di headlines ekonomi gitu gara-gara ngantri gitu terus kayak dirilas gitu karena ngantri lalu rame itu kan ngantri banget terus ada kayak security gitu dateng sampe marah-marah wah jangan tenang 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 mau robo jadi dimana? itu di jaklot terus ada orang kompas kayaknya lewat terus foto kita juga gak tau liat di headline gitu nih fotonya kayak ngurubuh gitu si apa si security li su duduk duduk aku kira kita ada kayak banyak newspaper di sidang oh iya kita kumpulin kita emang ada banyak gitu kayak kumpulin seperti koleksi kayaknya terus kalo inspirasi untuk dream birds ini apakah ada dari dari pribadi atau ada brand dari luar juga atau dari lokal kita bohong sih kalo kita gak punya inspirasi dari brand luar ya kalo brand luar apa nih? karena kan kalo gue sendiri untuk artware masih kurang paham sebenernya kalo artware tuh bener-bener artwork kita sendiri ditaruh di atas platform streetwear jadi tetep kita kiblatnya ke streetwear juga ya misalnya streetwear-nya platformnya bagus terus ditambahin lagi sama artware kita di atas visi kita tuh awalnya bener-bener terinspirasi sama Johnny Cupcake ya Johnny Cupcake dia bawa brandnya itu masih ya? sampai sekarang masih Benico? Benico dulu gue malah awalnya dia kan dari blogging ya dia punya band personal banget sama produknya terus kalo alesan kalian udah gak ikut jacklot lagi kenapa nih? kita sebenernya mulai merasa jacklot itu sangat kuantiti banget sih jadi kayak gak kualiti ya gak kualiti ya? itu tapi kita kayak ngejar kesana kaributnya naik terus kan berarti kita untuk bisa balik modal harus siapin kuantiti yang banyak banget juga biar balik modal kita lebih suka tuh kayak prestige mikirin kualiti karena kita kayak punya anak gitu gimana ya? iya terus taktiknya apa nih? untuk bisa menjadi raja salah satu raja besar di jacklot itu taktik yang kalian pakai apa? apa ada? tiktik sih ya kita bilang spesial promo buy 2 get 1 buy 3 get 1 dulu yang gue pernah denger siapa yang pernah cerita ini mau nanya sih jadi kan antitian mereka udah panjang nih bi di jacklot terus kayak ada konsep begitu bootnya dibuka bisa lagi lukis we sure kayak keren sih kayak gitu-gitunya mungkin itu yang ditubuh juga we sure the process tapi kita sih lebih ke pengen represent apa yang ada di bajunya gitu jadi kayak biar setema aja kita gak pernah mikir terlalu jauh sampe ke taktik biar rame atau apa gak pernah kayak gitu dan kita juga orang sampe sampe gak believe kalo kita tuh bukan bisnismen kita sama sekali gak mikirin bisnis party kayak ada yang bilang oh itu mereka maintain street teamnya itu yang bersi duarjo dari mana gitu itu literally they're pure ngumpul sendiri gitu because we're just so passionate with our jadi kita kayak gak tau apa-apa dan suddenly growing really grateful words iya karena kita kita percaya kalo kita ngelakuin sesuatu tuh bener-bener cinta banget tapi kita lakuin pribadi pasti drawn to that jadi gue gak sesingin kalo gue cinta semua cewe-cewe makanya cewe tuh ada aura-aura gimana gitu kalau di club tuh botol paling banyak tuh di meja dia tuh terkadang panik sampe ini kayak ada rasa-rasa gimana gitu ini buatnya mau bikin infeksi mau bikin ikut tapi kalo pas di joklat itu lurunin harga ada juga tetep stay di hari kalo kita kan untuk khusus joklat kita selalu 15% off kita gak berani 20% dan itu ok sih untuk jaga itu hari terakhir kalian berapa sih satu kaosnya sekarang ini kayak misalnya ini 195 195 sama kita yang agak tinggi yang diamond yang limited aja coba-coba dikasih liat oh ini juga oh ini juga apa lu dong oh ini kulit nih kok oh ini gak doang gulunya coba dijelasin gimana nih konsep ini jadi kita kan dreambirds kita bikin berbagai macam lain ya ada dreambirds yang daily daily tuh ya kayak lebih ke murah kayak logo gak sih lebih casework lebih casework logo gitu kayak gini kayak gitu loh dan kita juga bikin eh dreambirds diamond ini yang premiumnya baru baru udah lama akunnya beda akun instagramnya beda sama ada yang beda rilisnya setahun cuma dua kali paling kalo diamond oke it comes with a very special box ya dari kayu kadang-kadang sertifikat itu cat ini nanti langsung menyimak ini ini paintingnya aku bikin di satu meter gede banget oh ini kayak gambar sendiri terus kayak satu tahun gitu iya oh bukan print ini di sublim tapi aslinya nih gambar ini aku manually drop aslinya sungguh kalo ini bahasa aku nih rusia ini ceritanya lu lupa tuh ya pak ini indate astronot jagalah kebersihan kayaknya ya pokoknya dia mas mokin pokoknya dia ada astronot terus hidaya udah persen astronot kan iya tapi lu lupa banget namanya kill siapa gitu sebelum di lamstrong nih ya iya iya yang jadi kayak apa kayak teori konspirasi gitu berat-berat konspirasi berat-berat kayak gitu dah jadi dia kayak hero for humanity tapi unknown gitu loh jadi kita bikinin artwork ceritanya ini kayak punya dia jaketnya dia kalo yang limited-limited biasanya berapa artikel kalo diamond dikit banget ya cuman 100 100 paling banyak ini berapa ini ini harganya ini tuh 30 tuh 28 of 30 oh iya ini 30 dan belinya cuman jadi kita bikin grup khusus gitu pertama kita tawarin ke si DreamBirds VIP dulu itu oh kalian punya DreamBirds VIP? iya yang kalian maintain dalam grup? iya kita kayak kita pilih banget di mana yang paling kayak loyal banget antusias kita masukin disitu oke dan yang kayak gini biasanya second sale nya lagi tinggi ya nah ini kayak reseller nya kemarin ada tuh masuk ke kan lagi sering tuh berapa outfit kamu itu tempatnya? versi Jakarta oh si 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 lu kenapa ketau lu? si mundur si mundur versi Indonesia yang tadil itu kah? iya 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 ya bravo nih bro dulu kita jual ada parka parka fat namanya dulu awalnya 1,5 terus sekarang jadi 3,5 oh iya udah munduk gitu ya udah munduk banget 1,5 juta 1,5 pertama kita jual tuh sekarang di jual jadi 3,5 3,5 ini 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 berapa ini? dulu padah 1 juta pokoknya kita tuh di bersama itu minimal oh ini 888 oh bisa samian karena dia supangkan 88 oh 88 agak susah kembalian sih ya iya kalau dari kalian sendiri kenapa harganya di bawah 200 why you guys sell it under 200 for the shirt for the shirt karena kan ada brand-brand lain yang hype ada aja yang jualnya 300 400 what do you guys think tentang brand-brand lokal yang itu juga tau lah produksian kaos berapa terus kenapa mereka pede jual di atas 200 kalau dari kalian gimana? ya kan lu sebagai pemilik brand lu gak tau harga-harga HPP karena ya kita gak mau juga buangin orang juga sih hmm gitu loh kita tetep provide quality tapi kita juga gak buangin orang gitu kalau di atas 200 emang udah rada susah tapi dulu sih kita jual sempat 215 ada produk sebenernya sih kita mau jual yang mahal itu kalau emang kita put effort banyak kayak kita yang gambar kan itu jadi biar suai itu loh tapi kalau kayak kayak kalau simple design itu setarin mahal kayak bohongin iya from the buttons to the zippers iya every single thing was thought of udah mamanya kan ada lu segini-gini iya 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 wait for them so what's what's the future plan future plan for us well connections in the US so we're planning to expand to the US because back when we were in San Francisco when i met Sasa she brought Vibertsa to Fulia di SF itu kan minta dikirimin kan terus gue pake kampus doang banyak yang nanya sih wah itu beli dimana itu gitu also when we walk out the streets of San Fran like eh wow what what you wear in what is that what you get that that that's cool ensuite what is that it's our band werel hook us up hook us up ok man our feedback is pretty good there so we're planning on doing that as with next gender in the next year we're preparing for it Kalau tahun ini agendanya boleh dibuka. Agenda kita sih, goalnya goal tahun ini. Kebetulan kita lagi baru join Lazada kan, jadi kita masih fokus naik traffic disitu. Jalurnya udah enggak. Tokopedia? Tokopedia masih. Shopee? Belum. Tapi ini ya, enggak tahu banyak banget yang nyuruh kita di Shopee. Iya, katanya oke, katanya oke. Free ongkir, katanya. Ini banyak sih. Free ongkir, tapi lo bilang katanya free ongkir pada enggak mau. Gue enggak bersyukur nih ya, free ongkir pada enggak. Ongkir pahal loh. Terus kalau urbane sendiri gimana nih opininya tentang jaklut sama brightspot, something like what's this? Coba sebut yang lain dong, biar merata. Jaklut, brightspot, stellerfest. Snickers day. Snickers day. Snickers day. Market museum. Market museum. Ya. Oh, jawab-jawab. Oke. Kalau awalnya kita emang ceritanya tuh ngejar middle up lah. Kayak brightspot. Kayak brightspot. Karena biar bisa ngejaga karakternya, ceritanya, plannya. Walaupun pada akhirnya enggak kebukti gitu. Terus gue coba mungkin Bian juga coba masuk ke brightspot dari berbagai macam arah tuh. Kok begini tadi? Kita ditolak. Kita ditolak. Kita ditolak beberapa kali ya. Ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena risiko di kita. Jadi brightspot saat itu jadi cita-cita kita sih sebenernya. Tetapi kita sempet masuk ke apa itu? Yang di Grand Indo. Yang di bawah itu Science. Art & Science. Oh Art & Science. Art & Science. Oh oke. Ya kan sempet gitu kan. Satu manajemen sama Aksara. Sama Aksara. Oke. Jadi kita ngerasa pelan-pelan. Oh kita bisa masuk ke middle up nih. Mbak Zhar. Terus gue masukin ke brightspot. Lewat temen gue yang pernah jadi safenya di sana. Kok tenang aja gue di sana 3 tahun. Gue masukin nih. Tetot. Oke. Terus. Temen gue yang pernah jadi karyawan di sana juga. Jadi store manager. Tetot. Oke. Tuh. Kalau nger cewek aja sekali cukup kan. Ini sekali dua kali. Kayaknya sampai 4 kali sih. Maksud gue. Kayaknya yang paling parah. Kayak kita udah ngelakuin segala cara. Termasuk via email. Oke. Itu enggak di respon sih. Kita pertama kali email dulu kalau kita. Iya kita juga sama. Enggak di respon. Oke disini. Oke. Dispon. Udah bikin look-book. Oke nanti kita info. Nanti. Terus. Terus. Ya maksud gue gue disaat. Gue pernah langsung ke team tuh. Kayaknya untuk kelima. Itu dalam hati gue. Gue melangkah masuk ke dalam tuh. Ini kayaknya kelima kalinya nih. Gue mencoba masuk sini. Nervous. Ata. Atau kemang. Enggak sambil marah tuh justru. Oh udah marah. Kelima. Itu gue mau jadi whole. Oh bukan bukan. Saat market museum di Camville. Kan ada. Oh iya. Ada kan sekarang. Mbak saya dari brand ini tuh ada booth saya disitu gitu. Oh gitu. Ya kita kabarin deh lagi. Soalnya gestur orangnya kayak gak niat. Iya iya. Maksudnya kan lu harus. Eee. Bikin nyaman customer dong. Segitu susah aja masuk ke sini ya. Gue kayak. Ya udah. Gue pribadi gue gak tau biar nama partner gue setelah lagi. Tapi gue enek banget. Hmm. Sakit hati lah ya. Sakit hati. Sakit hati. Tapi ada satu momen kita disumberin mereka di sebuah bazar. Hmm. Mas nih. Kartu nama kita nih dari. Spot. Oke. Apa yang gue lakukan Bi? Setelah itu. Disaubek. Oh. Wow. Gila gue disini gitu. Gila. 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 Kita digapin ya. Berapa kali sih. Ngapin sampai ke. Kayak itu. Ya. Lagi full. Kaya gitu. Ales sama gitu. Lagi full. Lagi full. Gitu. Ya kita jadi question quality kita juga kan. Iya. Perasaan kita lebih. Limited edition. Ada yang pakai kayu. Sepertinya. Pantes deh kita ada disana juga kan. Tapi kok gak ada respon. Terus. Followernya juga udah lumayan gitu. Kenapa ya. You know like. Kita jadi kayak question. Iya. Ada yang gak seneng gitu. Or something gitu. Politik sih. Iya. Ya kita sadari. Ya itu emang. Circle of friends. Ya mereka. Yang bisa masuk sana. Iya. Iya. Oke emang. Udah ada empire nya gitu. Kalian disana. Sudah. Sudah. Setelah kayak bilang. Ah banyak jalan menuju rumah. Iya. Kayak. Kedulah. Kalau collab sama brand. Atau artis-artis ini. Udah. Apa belum kalian bilangnya. Yuk. Maksudnya kalau sebelumnya. Sebelumnya mas siapa tuh. Pertama kita sama Aidenim. Aidenim. Siapa yang punya namanya kan lupa. Brandi. Rio. Rio. Rio Susanto. Itu bikinnya denim atau kaos. Kita bikin apa? Denim. Kaos sama denim. Tapi key piece nya. Jacket. Denim. Jacket. Pinting di atas. Di atas itu ya. Iya. Gampar dia ditaruh di belakang gitu. Itu juga. Risel nya tinggi juga gitu ya. Pas sama kita ada lagi mau bikin. Kayak Dreambird's Grill itu. Oh iya. Jadi kita kan. Teriswa dari Never To Love. Kan dia kayak custom. Kayak gitu kan. Tapi kita kepengen lebih ke. Kita auction gitu ya. Kalau itu kan. Dia ngerjain. Request orang. Kalau kita tuh kayak. Kita bikin. Terus kita auction gitu. Terus waktu itu sempet. Oke sih kita. Jacket. Jacket. Jacket denim. Levi's. Kita buka. Price nya di. 999 ya. 999 ya. 999 ya. Terus bisa di beat gitu. Di beat gitu. Tapi kita lihat banyak. Hoax-hoax gitu kan. Jadi kita minta mereka. Transfer dulu. Sebelum nge beat gitu. Biar. Legit. Nanti kalau gak. Menang. Dikembalikan. Dikembalikan gitu. Berhasil tuh. Konsepnya. Berhasil. Tenggal 7 juta. Dikembalikan. Waaah. Konsepnya. Berhasil itu. Berhasil itu. Luntai. Berhasil itu. Jangan. Berhasil itu. Konsepnya. Konsepnya. Luntai. Konsepnya. Luntai. Kita pilih. Konsepnya. Satu lagi. Konsepnya. 7 juta wow video, sign, dan segalanya gitu sekarang kalau brand-brand favorit di Indo kalau gak ada gak apa-apa lokal ada di DreamBirds? DreamBirds, sedap reksistik banget atau benti masyarakat di collab ya kita sih brand temen-temen sih berak kita pernah juga bukan karena juga, karena temen juga kalau berak kita suka produknya juga bagus banget kualitas bahan-bahannya dia bagus dia emang kan kontroversial banget emang itu kayaknya ini nilai-nilai jualnya ya kalau brand luar selain jenny cupcakes i like a cold wall cold wall, dari mana tuh? ada di London deh temenannya sama offline juga gitu high-end yeah, he knows the brands supreme, babe i personally don't like supreme babe i should take that not bad tapi ya semua orang kayak pake gitu jadi kayak ld-nya jadi kayak terus kayak palsu-palsu gitu palsu udah banyak iya, terus kayak jadi gak tau yang mana yang asli gitu loh iya, about that gua ngerasa sekarang banyak banget orang tuh beli baju karena brandnya gimana ya, kayak, gua mau pake sub-nya tapi fit-nya gak bagus sih dia gak jadi keren juga gak jadi keren juga keren juga keren juga keren juga keren juga kayak kurang makan gitu iya, beli baju yang fit kayak gitu sih mereka belinya udah karena harganya mahal gitu jadi bisa, oh i can afford this iya, it's more like a statement iya, it's like i'm rich, dude kayak gitu tapi gak masalah juga sih kalo mau keren juga pengen kayak it was something to be respected gitu jadi sebenernya beli barang mahal gak masalah cuma, cocok kok gak sih kayak sama orangnya iya, kayak gak ngelit jadi, kalo liat di mall jugak ganggas ya kita harus males walk2walk tapi kalo gua bilang, wah gue pake dia Maximum white ini, ini, ini tapi gantinya, iya kalo urbane, menurut kalian apa? Deskripsikan Serbain The realist hip-hop Yow Bukan sini ya Antiti ya gimana ya Sekarang yang ngangkat hip-hop You guys really really support This scene man Kalo sebelumnya? Sebelumnya brand-brand lokal Apa karena gue juga Di brand baru Tapi menurut gue sih ya Sebelumnya siap ya? Kayak ngangkat hip-hop kan? Udah kita kubur juga Terus ada input-input Untuk anak-anak muda yang lagi mau Mulai startup bisnis Clothing, apa aja nih kalo dari sisi kalian? Pertama-tama kalo mau bikin sesuatu Jangan Karena mau duitnya sih Ya udah nomor 2 Itu bonus aja jadi kayak Lebih ke Dan jangan cuma mau bikin brand Jadi kayak Orang tuh banyak yang proud sama brandnya aja Tapi mereka gak proud sama produknya Kalo Lebih penting tuh Gimana? You gotta love the process Mereka gak mau ngelewatin prosesnya Proses buat mereka tuh kayak berat Padahal yang Cuman ya kita harus juga cintain prosesnya Kayak gitu loh Nah kalo lo gak bisa kayak gitu ya Atau mungkin yang dimaksud Orang bikin brand tapi dia gak suka sama brand sendiri Sama sama produknya Dia gak bisa self branding gitu loh Jadi kayak iya gue misalnya produk A Misalnya A gitu Iya gue punya clothing namanya A Cuman gak mau pake Gak mau pake dan dia gak Contohnya Gak mau ganda Gak mau.. Gak mau.. Gak mau.. Gak mau.. Gak mau.. Shoutoutapa nih Muriel Shoutout Shoutouti semua brand di Indonesia Keep us slim Yeah keep creating us Pokoknya Jalan terus lah Jalan merah Jangan bosenan Bikin beraya Yoi Oke, berapa?